Pasca pemberlakuan larangan mudik oleh pemerintah, sejumlah agen bus di terminal Ngawen Kabupaten Blora ini terpaksa menutup usahanya. Jika biasanya mereka buka sampai malam hari, kini sejak tiga hari lalu mereka memilih tutup. Langkah ini dilakukan para agen seiring sepinya calon penumpang yang pulang kampung di terminal tersebut. Dengan adanya larangan mudik ini, kini mereka tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Para agen pun memilih berdiam diri di rumah dan memilih bekerja serabutan. Sementara itu, pihak kepolisian setempat menyampaikan jumlah pemudik bertanggal 25 April lalu tercatat sebanyak 25.761 orang. Sejak diterapkannya larangan mudik, di saat pandemi Corona 24 April lalu, jajaran kepolisian mengimbau warga Blora yang berada di luar daerah untuk tidak mudik dulu. Petugas gabungan akan secara tegas meminta pemudik untuk putar balik jika menemukan pemudik yang nekat. Sesuai dengan program pemerintah, pertanggal 24 kemarin kita akan mengembalikan setiap kendaraan ataupun masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan pembali atau pemudik ke wilayah. Akibat larangan ini, para agen mengaku penghasilannya yang setiap bulan bisa 3 hingga 4 juta hilang. Kini mereka berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah untuk membantu keberlangsungan hidup usahanya. Dari Blora, Harry Purnomo, Anyus melaporkan.